Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel yang hari sembako Semoga aktivitas kali ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sempurna Usaha apa sih sebenarnya yang paling bagus Usaha yang paling bagus adalah usaha warung sembako Usaha warung sembako itu usaha yang tidak ada latinya Tidak ada latinya, tidak dimasak jaman Maka kalau ingin membuka usaha Buka usaha warung sembako Itu lebih baik Saya sendiri sedang berhasil Warung sembako itu Selalu diminati Selalu diincara para masyarakat Di sekitar guys ya Warung sembako Harus dilengkapi dengan selengkap-selengkap ya guys ya Makin lengkap barang anda Makin banyak Pundi-pundi rupiah Jadi jangan ragu ya Kalau mau membuka usaha Buka usaha warung sembako Karena usaha warung sembako itu sangat menjanjikan Karena warung sembako Warung kulontong Selalu diminati Selalu diincar Selalu dikunjungi oleh masyarakat sekitar guys Semakin lengkap warung anda Semakin banyak pundi-pundi rupiah yang anda kumpulkan Jadi jangan ragu Jangan ragu dengan Wanti-wanti Warung sembako adalah usaha yang paling cocok Jangan pernah ragu Untuk memulai usaha warung sembako Kena usaha sembako Usaha yang gak ada matinya Yang gak dimakan jalan Demikian video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan memotivasi bagi rekan-rekan Untuk memulai usaha warung sembako Dan jangan lupa Diiringi dengan doa Bisa Allah akan berjalan dengan sebuah Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat kita semua Terima kasih telah menonton!